Intro Hai nama aku Sasabila Widya Triandani Dari jurusan pendidikan ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia Jadi emang awalnya itu Aku cita-cita jadi guru Nah salah satu kampus terbaik di Indonesia Mengenai pendidikan itu kan UPI Jadi aku milih UPI Aku masuk lewat jalur SBMPTN Kalau sekarang jadi SNBT Jadi waktu SMA itu Aku dari IPA Terus aku ngambilin tas minat ekonomi Dan ternyata ekonomi itu seru Dan aku suka Terus waktu itu ada guru PPL Dari UPI juga pendidikan ekonomi Nah dari situ aku termotivasi Untuk jadi guru ekonomi Karena guru PPL itu Jadi aku milih prodi pendidikan ekonomi Jadi prodi pendidikan ekonomi itu Masuknya ke fakultas pendidikan ekonomi dan bisnis Jadi prodi pendidikan ekonomi itu Kita mempelajari ilmu ekonomi dan ilmu pendidikan Yang dimana kita tuh didesain untuk menjadi guru ekonomi Khususnya guru ekonomi di SMA Dosen di prodi pendidikan ekonomi itu baik-baik Seru-seru Dan pintar-pintar Terus di prodi ekonomi juga udah banyak profesor Ada berapa ya? Lebih dari satu Banyak-banyak dosen muda Dan rata-rata dosen mudanya itu S1-nya di prodi pendidikan ekonomi juga Jadi pertemanan di prodi ekonomi itu solid banget ya Gak ada yang buli-bulian dan lain sebagainya Jadi seru sih pertemanan di pendidikan ekonomi Di pendidikan ekonomi itu pasti belajar tentang ekonomi Ilmu ekonomi Baik mikro atau makro Dan pastinya juga belajar pendidikan Karena kan pendidikan ekonomi Jadi kita belajar-belajar ilmu pendidikan Bagaimana cara kita menyampaikan Apa yang kita ketahui tentang ilmu ekonomi Kepada peserta didik Seperti itu Tata kuliah yang paling aku sukai Yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro Mata kuliah yang paling sulit menurut aku itu Akuntansi karena ribet dan pusing Dibandingkan mata kuliah lainnya Pendidikan orang mengenai prodi ekonomi itu Pasti orang-orang yang kanya Kalau kita tuh lulus bakal jadi guru Tapi sebenarnya gak jadi guru juga bisa Pengalaman yang paling menyenangkan Tentunya di organisasi ya Kita OSPEC dan lain sebagainya itu menyenangkan Terus biasanya di prodi pendidikan ekonomi itu Suka ada olimpiade olahraga gitu Jadi di setiap akhir tahun pasti ada Lomba-lomba antar angkatan Itu sih yang paling menyenangkan Kalaman yang tidak menyenangkan itu Ketika ujian gak bawa kalkulator Kita harus nyari ke kelas lain Atau ke jurusan lain Kalau misalnya gak nemu ya kita Menghitung sendiri manual Seperti itu Jadi karena UPI itu Universitas Negeri Biaya kuliahnya sesuai dengan Gajah orang tua Yang dimana itu disesuaikan sama pihak kampus Jadi UKT-nya beragam-ragam Jadi menurut aku sih biayanya worth it lah Jadi guru Tapi selain itu juga kita bisa Jadi finance Ataupun bisa bekerja di bank Sama pendidikan ekonomi Setau aku Yang pertama sih jadi guru ya Tentunya jadi guru Namun ada juga yang jadi finance Jadi kerja di bank Atau jadi admin Banyak sih Karena aku cita-citanya jadi guru Semoga aku bisa Jadi guru yang baik Dan di sekolah yang bagus Di gelar sarjana pendidikan ekonomi Itu SPD Karena masuk ke rumpun pendidikan Semangat terus Jangan pantang menyerah Rajin-rajin latihan soal Untuk SBMPTN atau SNBTN-nya Dan banyak berdoa Terima kasih